hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhasil jumpa lagi di channel Oke saat ini kita sekarang berada di by the sea PNK ya berhasil nah jadi untuk kali ini kita kan pernah mereview sampel A ya tapi dulu cuma hanya dari Mono sampai ke PNK sama dengan naik Transjakarta tata cara ke by the sea Nah untuk tata cara ke by the sea kau bisa lihat di atas ya untuk cara ke by the sea dengan Transjakarta dan itu aku pernah posisi dari balik kota nah jadi untuk kali ini aku mau melakukan rute kebalikan ya jadi untuk rute kebalikannya yaitu full ya jadi aku rencananya ingin dari Pantai Maju hingga ke balik kota sebagai hal terakhir Oke kali ini kita mau naik Transjakarta di Hariputdes Nah kita melakukan full dari halte Pantai Maju hingga ke halte terakhir yang sekarang halte baru juga sih yaitu balik kota tapi sudah lama juga sih sejak 2022 pertengahan halte itu halte baru balik kota nya ya Oke kita mau ke sana Bransis penasaran Oke let's go ya Bransis jadi sekarang kita mau naik Transjakarta itu di sana ya Bransis yaitu di pintu South Lobby Oke Nah kenapa aku sengaja hari Senin ya karena di hari Senin di hari kerja doang ya untuk rute 1a itu dia menggunakan armada PPD seperti kayak dulu ya di tahun 2017 atau 2019 ya kalau aku ingat ini aku sudah pernah naik ini eh yang R1 ini yang kalau kamu ke stasiun Jakarta kota ya Hai daripada naik yang bus yang ini kalau ini kalau lebih prefer ini ke Harmony sih sama Monas Hai Oke jadi kita naik yang bus yang sebelah kanan ini kalau ini kan yang Metro Trans ke stasiun KRL ya jadi kalau yang pengguna KRL gua sarankan naik yang itu aja yang Metro Trans ya memang ini agak sepi ya yang ke kota Hai Oke kita naik yang ini nah ini kan hari weekdays jadi ini menggunakan tadi aku bilang pakai PPD kalau hari weekend dia menggunakan MYS oke kita naik aja oke jadi kita belum berangkat ya Oke sementara kini-kini dah mau berangkat ke Perancis Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Alhamdulillah kita sudah sampai di Alto Balai Kota ya, sekarang sudah jam 24.30, berarti ini kalau aku hitam dari jam setengah 8, ini kan 24.30, berarti hampir satu setengah jam ya kalau keadaan lancar ya lalu lintasnya ya, lumayan ya lalu lintasnya lancar dan kalau paling lancar ya segitu satu setengah jam kalau ke Balai Kota, ini ada lagi yang ke Balai Kota, kita balik lagi nih berarti. Ya, ini yang balik lagi nih ke PK, wah itu lumayan panjang banget perjalanannya. Jadi pemberhentian rute 1A itu ini ya, kalau ke Pantai Maju itu di pintu B, kalau penurunannya di sini, di pintu E-nya beransis. Ini memang sangat luas banget halte ini. Wah, keren. Ya, oke beransis, mungkin itu aja untuk vlog mengenai cara naik Transjakarta. Kita full ya, Alhamdulillah, dari Pantai Maju sampai ke halte ini, yaitu Balai Kota. Ini adalah halte yang baru dengan yang lebih alami gitu ya. Oke, sebelum aku tetap, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan toko subscribe. Oke, jadi kayak gini, untuk, seperti yang aku bilang tadi perjalanannya itu memang, wah itu pengalaman banget ya. Dulu aku pernahnya itu dari Monas sampai ujungnya Fresh Market, Peika. Nah, sekarang itu kan di-extended sejak Oktober 2021 sih, kalau aku ingat itu. Nah, jadi untuk perjalanannya itu tadi, seperti yang aku bilang tadi, status setengah jam. Jadi kita tadi berangkat dari halte CC ini ya, soft lobby-nya ini, by the sea. Berangkatnya kalau nggak salah jam setengah delapan ya, aku ingat itu. Dan, Alhamdulillah, tadi nggak macet tadi kondisi di lau lintas di ini, ke arah Balai Kota. Dan, by the way, itu penuh banget. Penuh banget yang ke arah Balai Kota. Baru sepinya itu pas di Harmony. Mungkin ada juga yang pas turun di ini, Bro, Francis. Di, apa namanya? Di kota ya, karena pada naik KRL. Dan ini memang kebaikan yang rute 1A, itu kebaikan pada transit ke ini, Bro, Francis, ke Harmony. Karena pada transit itu paling jelas atau ke, apa ya? Pulo Gantung sih, kalau aku ingat itu. Wah, itu pengalaman banget ya. Yang mulai padetnya itu, itu di apa ya, Bro, Francis? Ya, itu ini padetnya itu pas di sebrangnya footstreet itu, yang deket bundaran itu. Sama, press market PIK juga tadi itu artinya panjang banget itu. Sama dengan ini, PIK Avenue. Jadi, kalau mau yang sepi, kita lagi yang dari sini itu tadi, Pantai Maju. Kalau Pantai Maju belum rame-rame banget sih. Oke, untuk di hari weekend, itu tadi menggunakan ini ya, TPD ya. Kalau hari weekend, kenapa pernah merevute ya, ke BIDSI? Itu di hari weekend. Dia menggunakan rute-nya dengan armada MES. Jadi, kalau di hari weekend, itu dia menggunakan MES. Dan sedang berhati-hati weekdays, kalau weekdays lebih menggunakan TPD. Oke, mungkin itu aja ya. Dan terima kasih sudah menonton di channel Wira Siti Waktan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.